Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan sore hari ini Tanggal berapa ya? Tanggal 12 atau 13 Agustus 2020 Tepatnya hari Kamis Ini kedatangan barang baru Yaitu Mata pisau untuk potong kaca ya Mata pisau untuk potong kaca Ini sebenarnya harganya murah Cuma 1 juta setengah Cuma kena ongkos kirim sama biacukenya Biacukenya 500 ribu Ongkos kirimnya 540 ribu Jadi totalnya 2 juta 500 Kalau ada yang jual Di dalam negeri pastinya Lebih murah Ini nanti kaca yang mau kita potong Karena saya bahan kaca juga sangat terbatas Ini nanti kita mau Coba bikin Ini kan panjangnya tadi kita ukur 30 Kali lebarnya sini 20 Nanti kita bikin kotak-kotak aja Jumlahnya 6 Oke Nah ini tampilannya CNC Kaca full triplex Oke Kalau yang lainnya ini Nggak ada Nggak ada CNC kaca Ini semuanya plasma router Yang itu laser 4X Ini router yang sana 4X Tapi router Oke Langsung kita desain aja Untuk file-nya Ini udah lama Saya nggak uji coba Untuk CNC kaca Semoga saja masih inget Tori kalau berisik Karena posisi workshop Lagi aktif Biasanya saya bikin Tutorial di hari minggu Tapi ketepatan ini tadi Dukan heavy minggu Jadi teman-teman Lagi pada main gerinda Ini nampak nggak Saya Bentar Tak cari maut Menutupi salamu Saja Agus Oke ini aspirnya Kita tutup dulu Kita buka Corel Oh ini udah ada yang Buka Kita desain dulu Desainnya Corel Kita bikin kotak Ukuran 10x10 Ini satuannya Pastikan Satuannya Milimeter Ini klik di luar Gini Kemudian settingan Milimeter Setelah itu kotak ini Kita bikin 100 Karena kita mau potong 10x10 100 Enter Oke Materialnya tadi 20 Pingginya 20 cm Atau 200 Kebarnya 30 cm Atau 300 Oke Oke Ini tinggal kita Perbanyak saja Klik gini Transformation Ini munculnya disini Kalau disini Misalkan disini Belum muncul Gini Kita Lihatnya Di agree Transformation Position Atau ALT F7 Nah ini tinggal kita Apply Duplikat 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 Kemudian Blok semua Duplikat Ke atas Apply Sekarang kita Sudah punya 3 3x2 Berarti 6 Control group Ini kita Pay position Biar di tengah Apa Di tengah Area Kemudian Kemudian kita Simpan Dalam bentuk SVG Atau DX Caranya Export Kita cari CNC Kita Masukkan ke Folder Biar mudah Dicari Disini Tak kasih nama 10 Dali 10 Dali 6 Karena jumlahnya Total ada 6 Export Ini SVG Ya SVG Export Ini pastikan Satuannya Millimeter Kemudian Ini bukan Aztek Tapi Askurva Oke Kita berarti Sudah punya File Oke Selanjutnya Kita Buka Aspir Untuk Membuat File G-code Kita buka Dulu File SVG Yang sudah Kita Buat Tadi Dari Corel Ini Kita Kasih nama 10x10x6 Tadi Kita buka Oke Disini Saya pakai Ketebalan Kaca Disini Saya tulis 10 mili Padahal Kaca yang Realnya Yang saya potong Paling Kalau enggak 3 ya Berapa itu 2 atau 3 mili Oke Ini Biarkan Settingan Bawaannya Single Oke Ini Diklik Sebagian Sini Kiri Bawah Ini Untuk Nentukan Ini Titik Zero Ini Kiri Bawah Kalau Disini Berarti Kiri Atas Ini Zero Ini Saya Kiri Bawah Kemudian Oke Setelah Oke Kita Control A Atau Kita Block Semuanya Biar Menyala Merah Kalau Sudah Menyala Merah Sudah Gini Berarti Dia Sudah Diblok Kemudian Kita Klik Apa Ini Get Yang Ini Kita Klik Terus Berat Seperti Tutorial Saya Sebelumnya Ini Kedep Ini Bisa Bisa Isi Sembilan Dia Tekanan Menekan Kaca Sedauh Sembilan Mili Kalau Swivel Dep Ini Ketika Dia Mau Belok Dia Berapa Tekanannya Ini Saya Pakai Delapan Atau Dinaikkan Di Lima Tidak 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 Mau Belok Jadi Tekanannya Dikurangi Kalau Mau Belok Oke Keterangannya Sama Persis Seperti Video Sebelumnya Cuma Di Ini Yang Ditekankan Ada Blade Offset Karena Pisau Kita Berbeda Dengan Pisau Sebelumnya Kalau Pisau Sebelumnya Itu Pisau Potong Kaca Setik Atau Bengkuk Polpen Seperti Yang Banyak Di Pasaran Indonesia Kalau Yang Kita Pakai Kali Ini Import Dari Luar Negeri Jadi Drapenik Lebih Basis Khusus Untuk CNC Ini Kita Pakai Offset 2 Oke Kalau Toleransi 20 Ini Biar Seleksi Tollpad Kita Bikin Kalau Ininya Belum Ada Kita Klik Nil Kemudian Kita New Tapi Karena Saya Sudah Bikin New Nanti Bikin Parameternya Seperti Ini 0,5 Millimeter Kemudian Pas Zip Ini 20 Millimeter Kalau Satuannya Wajib Millimeter Sedangkan Kecepatan Ini 30.000 Ini Satuannya Millimeter Per menit Kecepatan Sayat Kalau Kecepatan Tusuk Ini Kecepatan Turun Ke bawah Kalau Kecepatan Sayat Z X X Y X X X Satuannya Millimeter Per menit Ini 3000 Kalau Yang Lung Rips Ini 1000 Oke Apply Ini Oke Kemudian Oke Nah Ini Sudah Terbentuk Pola Polanya Sudah Terbentuk Tolpet Kita Buka Tolpetnya Nah Ini Capt 9 Edit Ini Satuannya Wajib Millimeter Harus Dirubah Kemilimeter Yang Ini Millimeter Per menit Oke Setelah itu Oke Kemudian Kita Apply Kita Simulasi Seperti Seperti Nanti Jadinya Wih Tepet Tendek Kurang Isi Lebih Tepatannya Oke Kita Bikin File Jigut Yang Ini Safe Tolpet Kemudian Safe Ini Pastikan TAP Sebentar Ulangi Lagi Yang Ini Tipe File Pastikan Jigut Millimeter TAP Terus Kita Safe Ini Kita Pakai 10x10 10x10 Oke Ini Kita Test Kita Sudah Punya Pertikusnya Kita Tutup Kita Buka Max Trimil Nah Ini Max Trimil Kita Saya Ulangi Aja Biar Paham Nanti Ketika Kita Buka Max Trimil Diterus Pertama Kali Akan Muncul Dialog Seperti Ini Pilih Yang RNR Oke RNR Itu Fungsinya Koneksi Antara Komputer Dengan Controller Itu Menggunakan USB Sebelum Membuka Max Trimil Pastikan Kabel USB Terhubung Ke Komputer Laptop Oke Untuk Menggerakkan Mata Pisau Kita Harus Reset Dulu Biar Bener Bener Tidak Binting Warnanya Bener Bener Cuk Ini Baru Bisa Dikontrol Menggunakan T-board Kanan Kiri Ini Saya Pencet Kiri Itu Mata Pisaunya Oh Sorry Ini Belum Dinyalakan Saya Nyalakan Dulu Power Oke Sudah Nyala Ini Pencet Kiri Dia Bergerak Kekiri Kenapa Ini Pelan Karena Prosentasinya Kita Rendahkan Dimana Cara Mempercepat Tombol Manual Di sini Ada Tombol Set Kita Pencet Di Tombol Set Nanti Muncul Sendila Seperti Ini Kita Naikkan Prosentasenya Dibikin 100% Enter Nah Ini Kalau Kita Kirakan Sudah Seperti Nah Ya Kan Oke Kita Sekarang Mau Motong Di Belah Mana Anggap Aja Disitu Tidak Bapalah Oke Kita Posisikan Dulu Birunya Fiction Posisikan Yang Benar Fiction Sampai Menyentuh Kacanya Posisinya Kaca Kurang Rata Sebentar Saya Atur Dulu Biasanya Biar Biar Rata Dan Ikan Kupit Tick Up Untuk Naik Terata Diburkan Kita Atur Posisi Jurunya Pakai Tombol Masuk Posisi Jurus Belah Diri Bawah Ya Kita Durunkan Sampai Menyentuh Kacang Sudah Menyentuh Ini Tidak Perlu Kita Repot Netes Netesin Minyak Seperti Yang Kemarin Itu Kan Kita Harus Netes Minyak Ini Sendiri Kalau Ini Sudah Tabung Ini Tinggal Disi Minyak Terus Ini Dia Akan Mengalir Lewat Ini Nah Ini Untuk Setelan Minyaknya Deras Apa Enggak Nya Begitu Oke Itu Sudah Kita Zirukan Untuk Posisi TNT Mata Pisaunya Sekarang Kita Menjerukan Di Sisi Software Oke Kita Close Dulu Yang Cendela Ini Pakai Tombol Tab Yang Ada Di Keyboard Tab Oke Sudah Hilang Ini Tinggal Kita Zirukan Aja Cara Zirukannya Tinggal Klik Klik Ini Sudah Zero Nol Semua Kita Masukkan File G-code Yang Sudah Kita Bikin Tadi Ini Ada 6 Kotak Oke Kita Langsung Kerjakan Cara Kerjakan Pastikan Semuanya Sudah Zero Tinggal Start Ini Biar Nampak Saya Pindah Dulu Biar Nampak Atau Saya Pedang Tangan Ini Kita Pakai Kecepatan 3000 Ya Tadi Kalau Video Sebelum Sebelumnya Itu Pakai Kecepatan 5000 Eh Sorry 500 Oke Ini Startnya Disini Pindah Kita Start Bismillah Ini Kecepatan Kalau Mau Ditambah Lagi Kecepatannya Tinggal Yang Sini Dinaikan Yang Sejian Ini Dinaikan Jadi 4500 Ini Kecepatan Potong 4500 Bisa Dinaikan Sampai 6000 Ya Kecepatannya Bisa Dinaikan Sampai 6000 Ini Coba Kita Naikan Lagi Kecepatannya Ini Nampak Kecepatan 4500 Oke Ini 6000 Kecepatan 6000 Ini Kecepatan 6000 Pemotongan Menggunakan Kecepatan 6000 Oke Oke Selesai Ini Tadi Yang Terakhir Contoh Pemotongan Menggunakan Kecepatan 6000 Kalau Yang Pertama Kecepatan 3000 Oke Kita Sincurkan Dulu CNC Kita Coba Lepas Bagian Kacanya Yang Sudah Dipotong Ini Sudah Nampak Nampak Ada Duretan Kosak Oke Langsung Kita Tes Untuk Membelah Kacanya Saya Naik Dulu Oke Nah ini Tetap Masih Takut 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 Sama Yang Namanya Bulat Bulat Kacang Oke Oke Ter Hai gimana nih karamokong saya cari selanjutnya karena takut-takut oke terpotong oke terpotong wow luar biasa terlalu semangat oke terpotong kotak semua Alhamdulillah untungnya enggak pecah ini ya kecepatan 6.000 potong 10 cm nampak enggak ini sorry ya kameranya kurang begitu begitu di sini kayak kamera HP ini 10 cm misalnya enggak kelihatan ya Oke saya tak usahakan untuk memfokuskan intinya ini 10 cm real 10 cm ini real 10 cm juga ya Oke jadi seperti itu dengan kecepatan 6000 tapi tidak besar kalau kita cuma menggunakan mata pisau tipe ini ini maksimal kalau kayaknya cuma seribu Nah kalau tipe ini ini saya coba 6000 masih enteng dan masih tajum kecepatan 6.000 itu tadi Oke semoga bermanfaat video kali ini ini temen-temen juga ada mau laut Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh